Tahun terakhir ini, gak ada satupun UMKM yang naik kelas. Slewet saja. Masih lumayan kalau ada untung dikit, rata-rata bangkrut. Rata-rata bangkrut. Dan paling bahaya ada yang kejerat pinjol sangi, kejerat pinjol sangi yang ngeliori. Buka-buka gak ada yang kena pinjol ini. Amin. Amin. Pokoknya pinjol ini tidak boleh hidup yang tidak punya kemampuan untuk mengelola secara legal. Sudah kena uji. Di Jakarta ya, tanam di rumah saya aja di kawasannya kawasan elit nih. Itu yang masyarakatnya itu rata-rata kena pinjol dan kena uji online. Karena mainnya malam hari. Uangnya pinjol dipakai juri online. Satu tahun putaran uang juri online itu 500 riliun. Kemarin kompas melakukan penelusuran juri online itu dioperasikan di negara tetangga, yang punya orang Indonesia itu yang punya orang Indonesia sudah jelas alurnya-jalurnya tinggal ngelepet dan nangkep aja sebetulnya. Insya Allah, amin menang pagi nyala kulit tak sebet semua itu. Karena apa? Karena kita harus memberi alternatif yang disebut sebagai tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, terima kasih Mas Edi. Insya Allah, sampai yang bukan orang dalam, sampai yang bukan negara yang dalam, tapi karena mungkin jumlahnya terbatas, dan juga ada permainan kolusi ke depan, tidak usah khawatir, akan kita perbanyak dan semua akan menjadikan akses yang cepat untuk mendapatkan permodaran. Saya tidak janji, tapi ini rasa gantel kita semua untuk merubah keadaan ini jadi lebih cepat. Amin? Nah ini semua adalah ketahanan ekonomi. Jadi begini, kenapa ketahanan ekonomi kita rendah? Karena UMKM lemah semua. Kenapa ketahanan ekonomi kita rendah? Karena kita hanya bergantung ekonomi besar. Ekonomi besar itu apa? Hari ini ya pertambangan, industri-industri, padat modal, itu semua ekonomi besar. Yang salah siapa? Dua-duanya salah. Pemerintahnya tidak all off, UMKM-nya juga tidak sungguh-sungguh. Nah, nanti 2024, saya dan Mas Anies, insya Allah all off, total lahir batin, UMKM-nya menyiapkan diri dengan baik. Tapi itu teman-teman untuk Amin Prener. Amin Prener ini kita harapkan untuk bisa menyiapkan sebaik-baiknya kapasitas, kesungguhan, kemampuan membangun nilai tambah. Sekaligus intinya siap menjemput kesungguhan pemerintah. Siap merebut totalitas pemerintah. Saya sudah hitung sama Mas Anies, insya Allah kita mampu karena anggaran kita ada, sekaligus kita juga mau belajar dari kesalahan yang sudah terjadi dan kita tidak akan mau mengulang kesalahan manajemen pengelolaan UMKM sampai hari ini. Kita punya Menteri Perdagangan, kita punya Menteri Perdagangan, tapi selama ini saya tidak pernah melihat Menteri Perdagangan duduk bersama, menyelesaikan bersama cara kerja penanganan UMKM secara total futbol dalam menangani upaya membangkitkan kemampuan UMKM. Karena itu kita ingin gerakan totalitas ini benar-benar disambut dengan kesiapan kita semua. Saya kira itu jawaban dari saya, sekali lagi tepuk tangan untuk Amin Prenan. Terima kasih kepada Gus Mungu ini yang telah memberikan jawabannya untuk kita penonton dan penjadinya yang sangat luar biasa. Kita ikut perubahan, oke 12 sama 1, oke.